Intro Hai, hai pemirsa. Aduh seneng banget deh saya dirasa kita dapat hadir kembali untuk anda masih DA Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Tau gak sih kalau ternyata Natasha Wilona masih seneng ngejomblo. Wah apa alasannya ya kenapa gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang Boy William kemarin-kemarin ini kan udah rame ya soal lamarannya dia. Dan ternyata menginginkan konsep pernikahan yang sederhana aja. Kayak gimana? Yuk liat yuk. Mungkinkah terjadi Tuk terakhir kali Sekali lagi Mengulang kembali Namun ku sadari Tak mungkin terjadi Cinta takkan kembali Kalo aku saat ini ya lagi menikmati masa seperti ini dulu. Namanya masih muda, yaudahlah ini. Tapi masih menikmati kesendirianmu? Lagi iya sih soalnya kan sekarang juga lagi sibuk dalam sinetron, youtube, terus aku baru launching bisnis terbaru, terus juga film aku mau tayang. Jadi Lagi apa ya buat diri sendiri aja kayaknya udah gak ada waktu buat me time gitu, apalagi untuk membagikan ke orang lain. Aku malah takutnya nih kasihan partner. Semua orang deket sama aku, semua orang ya aku anggap deket sama lah. Targetnya, doain aja ya pokoknya seketemunya yang tepat dan aku yakin gitu. Jadi aku gak pernah matokin harus di fungsi berapa atau harus saatnya gimana. Tuntutan emang enggak sih kalo mamaku dari dulu kayak selalu kasih apa ya, kasih aku kepercayaan buat gak betul keputusan atau buat memilih siapapun pasangan aku. Jadi ya aku harus syukur sih punya mama yang suportif sejauh ini. Kriteria khusus, kriteria khususnya kayak gimana ya? Kayaknya ya pasti ya pasti harus baik ya. Kayaknya semua cewek mintanya yang baik ya gak sih, baik sayang keluarga. Dan selebihnya yang kayak gimana ya tergantung karakter orangnya ya. Ya menurut aku baik kan belum tentu untuk orang lain baik. Jadi ya kembali ke diri masing-masing aja. Kalo misalnya dari entertainment lagi ya udah. Kalo misalnya bukan dari luar entertainment lagi ya udah mau gimana gitu. Aku pengennya entertainment lagi atau? Untuk saat ini sih belum kepikiran sih. Karena sebenernya aku gak gitu mentingin pekerjaannya apa sih. Gak gitu mentingin statusnya kayak gimana gitu. Mungkinkah terjadi tuh terakhir kali Sekali lagi 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 head on head on rencana di Indonesia atau di luar negara? di Indonesia gua dulu sekolah di luar negeri dia pun juga dulu sekolah di luar negeri jadi impian kita tuh pengen punya pernikahan yang kayak di luar negeri-luar negeri gitu kayak twilight yang datangnya cuma orang-orang keluarga dan lain sebagainya jadi konsepnya sebenernya kayak gitu kayak twilight, luar negeri style walaupun kalau di Indonesia kan kadang-kadang suka ribet undangannya bukan undangan kita tapi malah undangan selamat, selamat, selamat dari mana, dari mana kalau kita pengennya bener-bener family bulannya kalau gak salah Juli, kalau gak salah ya siapannya udah sejauh mana nih gua itu belum kita, kita, apa ya venue sih udah, venue udah dan lain sebagainya bukan dekor dan lain sebagainya itu ternyata lebih ribet daripada yang gua bayangin ya jadi sampai sekarang kita masih nyicil-nyicil doain aja, amin-amin doain kendalanya apa sejauh ini? kendalanya apa sejauh ini? kendalanya sih nah sebenernya waktunya karena gua kerja jadi gak punya banyak waktu untuk fokus di pernikahannya tapi semoga aja ya semoga bisa lancar semuanya amin oh sudah tentu kalau anda punya pasangan apalagi wanita secantik Natasha Wilona hmm pastinya ya akan gak fokus lagi terhadap pekerjaan waduh gak juga sih sebetulnya ya kan semuanya bisa diakalin tapi memang butuh kesiapan mental ya untuk bisa menjalin hubungan yang serius kalau boy William ya semoga lancar aja ya sampai hari H dan semoga segala suatunya juga dipermudah bener juga sih kalau konsep pernikahan yang sederhana ya antara pengantin dengan para tamu jadinya lebih akrab masih ada lagi yang lainnya tetap di E-Celebrity selamat menikmati